Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo my dear student Missing you a beautiful and blessed day Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan barokah And welcome back to this channel Selamat datang kembali ke channel kita Anak-anak ustazah yang soleh dan soleha And happy study from home Selamat belajar lagi dari rumah Setelah 2 minggu kemarin kita PTS dan merekap nilai Ustazah harap dari hasil itu Kalian bisa menjadikan pembelajaran Untuk lebih disiplin, lebih fokus Dan lebih tertip lagi Mengikuti pembelajaran Dan mengerjakan tugas-tugas secara daring ini And today it's time for English 9th grade Jadi waktunya belajar bahasa Inggris untuk kelas 9 Are you ready? Sudah siap ya? Well, start from now We will learn chapter about this is how you do it Oke Kira-kira ini chapter keberapa ya? Ada yang masih ingat gak? Terakhir kemarin kita sampai chapter keberapa Ayo Ya Kita kali ini akan membahas chapter 4 Atau bab keempat Yaitu Tentang procedure text Atau text procedure Yuk kita simak video berikut ini In this chapter we will learn to Identify the function of procedure text Identify the parts of a procedure text And make a good procedure text Jadi pada chapter ini kita akan mempelajari 3 topik ini Yang pertama Yang pertama mengidentifikasi fungsi dari text procedure Kemudian yang kedua Mengidentifikasi bagian-bagian dari text procedure Dan yang terakhir adalah Membuat text procedure yang baik Oke Jadi Dari ketiga ini akan kita bahas satu per satu ya Well Next Ya Dari yang pertama dulu adalah Usazah akan menyampaikan table of contents Atau inti dasar dari chapter kali ini Kita bagi menjadi empat Yang pertama Or section one is What is procedure text? Apa sih text procedure itu? Kemudian section two is The purpose of procedure text Yaitu tujuan dari text procedure Kemudian section three is Generic structure of procedure text Jadi struktur dari text procedure itu apa aja Dan yang keempat adalah Section four is Example of procedure text Contoh dari text procedure Yuk Check it now From the section one Yaitu A procedural text Inform your audience How to do or make something Yang perlu kalian garis bawai Ada kata Inform How Do And make Jadi inti dari text procedure itu adalah Menginformasikan kepada pembaca Tentang bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu Mudah ya pengertiannya And then Section two Yaitu Yaitu The purpose Purpose Atau tujuan Kira-kira apa ya tujuan dari text procedure itu Kenapa sih harus ada text procedure Oke Jadi Tujuan text procedure itu dibuat adalah Untuk To show or to tell or to describe how to do something through sequential steps So that the reader can reach the goal Jadi To show itu untuk menunjukkan atau to tell untuk menceritakan atau to describe itu untuk mendeskripsikan how to do something through sequential steps Bagaimana cara melakukan sesuatu melalui serangkaian langkah-langkah atau cara-cara Jadi Text procedure ini tidak jauh-jauh dari kata cara-cara atau langkah-langkah pembuatan So that Sehingga Pembaca bisa mencapai atau memahami tujuan tersebut Paham ya And then Generic structure atau struktur yang terkandung dalam text procedure itu ada berapa Di sini Misalnya saya sebutkan tiga Yang pertama goal or aim Kemudian yang kedua material Dan yang ketiga adalah Magic Baiklah Goal or aim is that's what is to be done or showing the purpose Jadi ini mengungkapkan apa yang akan dilakukan atau menunjukkan dari tujuannya Kemudian Material list in order of use Includes item needed to complete task or telling the needed material Material itu adalah bahan-bahan atau peralatan yang dibutuhkan Kemudian matchup yaitu a series of steps to achieve the purpose Rangkaian langkah-langkah atau cara-cara untuk mencapai tujuh one-nya Kira-kira paham gak kalau saya menyampaikan menuliskan dalam bahasa inggris seperti ini Paham ya Selanjutnya Ustazah memberikan yang lebih simpelnya Tentang generic structure Jadi ini sama dengan slide yang sebelumnya Cuma ini mungkin lebih mudah untuk bisa kalian pahami Yaitu struktur yang terkandung dalam text procedure Ada tiga yang bisa saya lihat kembali Yang pertama goal Yang kedua adalah ingredients or material Dan yang ketiga adalah steps or methods Ingat-ingat ya Goal itu adalah tujuan Kemudian ingredients or material itu adalah bahan-bahan atau alat-alat yang dibutuhkan Dan yang ketiga steps or methods itu adalah langkah-langkah atau cara pembuatan Paham ya Cuma ada tiga generic structure And next Oke Kalian amati Ini apa sih Ustazah? Ya Kenapa ada tulisan How to operate the computer Kemudian how to use the washing machine And how to make a cup of coffee Then how to make a plate of fried rice Kira-kira ini apa? Bisa kalian tebak? Oke Ini adalah beberapa judul Dari contoh text procedure Atau example of procedure text Jadi cara membuat kopi Cara membuat nasi goreng Atau cara mengoperasikan komputer Cara menggunakan mesin cuci Itu termasuk dari contoh-contoh text procedure Baiklah Biar kalian lebih paham lagi Ustazah berikan yang lebih detail Tentang example of procedure text Di sini Ustazah memberikan tentang How to make a cup of coffee Di sini Ustazah sudah mengelis Atau membuat daftar per tujuannya Kemudian per generic structure-nya Agar apa? Agar kalian mudah dibahami Kita bahas dari awal ya Ini adalah procedure Text procedure Kemudian ada The purpose-nya Tujuan dari text ini Yaitu To tell how to make something Through a sequence of action or steps Jadi Untuk menceritakan Bagaimana cara membuat sesuatu Mengalui serangkaian cara Itu adalah tujuannya Kemudian Generic structure-nya Dibagi menjadi berapa tadi? Tiga ya Baiklah How to make a cup of coffee Ini termasuk ke dalam I'm or goal Atau Tujuan Kemudian Materials needed-nya apa Ustazah? Di sini adalah You will need a spoon A spoon full of sugar A cup A spoon of coffee And some water Beberapa bahan-bahan Atau alat-alat yang diperlukan Kemudian kita ke steps-nya Step-nya di sini ada berapa? Bisa kalian lihat ya Force Then Add Fill And finally Jadi memang diperlukan untuk Beberapa kata pengantar seperti ini Untuk membuat text flow Sejur Agar mudah dipanggami Force artinya adalah yang pertama Then Kemudian Add Tambahkan Fill Isilah Atau tuangkan And finally Yang terakhir Ustazah harap Contoh ini Sudah bisa Memangkili Pemahaman kalian ya Dan Mengecek Pemahaman kalian Yuk Dibuka Bukunya Buku Erlangga Open your book Pax 46 Until 47 Amal Soli dibuka Buku Halaman 46 Sampai 47 Well There are some example of procedure text Ada beberapa contoh text procedure ya Disitu Sudah dibuka Dan sudah dilihat bukunya Ada beberapa contoh Ada kurang lebih Tiga contoh text procedure Setelah itu Read the text And study it Kalian baca Masing-masing text Dan dipelajari Biar kalian tahu Biar kalian paham Oh ternyata seperti ini Contoh text procedure Oh ternyata bentuknya text procedure itu Harus ada stepnya Harus ada cara-caranya Seperti itu ya Setelah nanti kalian memahami Contoh-contoh text procedure itu Tugas kalian adalah Make a procedure text briefly Membuat text procedure secara singkat saja You can choose one of the following topics Jadi kamu bisa memilih salah satu Ingat ya Salah satu topics di bawah ini Yang pertama ada Do homework Seputar pekerjaan rumah Kemudian yang kedua ada Foods Tentang makanan Kemudian yang ketiga ada Drinks Tentang minuman Dan yang keempat Tentang tools or equipment Yaitu Peralatan Dari keempat Topik ini Bisa kalian pilih salah satu saja Misalkan kalian memilih yang Foods Makanan Berarti Mungkin Cara Membuat Shop Atau cara Membuat Eskrim Dan lain sebagainya Nanti Setelah selesai Tugas kalian ini Jangan lupa Submit it in the google form Link available On description of youtube channel Nanti dikirim ke google form Jadi nanti Kalian mengisi Nama dulu Kelas Baru Mengerjakan tugasnya Di google form Linknya nanti Akan disertakan Di deskripsi Jaya channel youtube Kita Oke And In the end of video Ustazah will say Thank you my dear student Terima kasih Anak-anak ustazah tercinta Yang soleh dan soleha For watching Reading and observing Sudah mau melihat Membaca Dan mengobservasi Bab kita Kali ini Dan I hope This lesson May be useful And blessed Semoga Pembelajarannya Bermanfaat Dan barakah Untuk kita Semua Well See you next time In the next video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh